Halo, selamat datang kembali di channel Setop Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver para bola, dan item-item yang terkait dengannya. Siapa sih yang tidak takut terhadap bahaya sambaran petir? Tentunya semuanya takut ya, dikarenakan bisa mengakibatkan kerusakan pada semua perangkat yang kita gunakan, apakah itu televisi, setop box, televisi digital, ataupun perangkat elektronik yang lainnya. Nah, ada beberapa cara atau langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi semua perangkat kita tersebut. Pertama dengan menggunakan short protector, namun ini mahal untuk perangkatnya, di mana fungsinya itu adalah untuk melindungi semua perangkat kita apabila itu sumber sambaran petirnya itu dari arus listrik. Kemudian yang kedua dengan menggunakan alat ini ya, yaitu Skyview SV862BL. Ini fungsinya sama seperti views, hanya dapat melindungi satu perangkat saja, misalnya sambaran petir yang mengenai antena UAF yang kita pakai. Ya, mengingat ketinggiannya yang cukup tinggi ya, bahkan ada yang naruhnya sampai 12 meter dari permukaan tanah. Atau dan ketiga, atau langkah ketiga yang bisa kita ambil adalah gabungan dari kedua perangkat ini. Tentunya ya, lebih baik cara yang ketiga, namun ya, biayanya atau costnya cukup tinggi. Di video ini kita akan bahas terkait dengan Skyview SV862BL ini saja, mengingat harganya yang murah dan juga mudah untuk didapatkan. Untuk spesifikasi frekuensi range-nya itu adalah 5 sampai dengan 2150 MHz, dapat dilihat ya. Nah, ini fungsinya sekali lagi sama seperti views, jadi ini dapat memutus nantinya. Dan ini hanya satu kali pakai saja, apabila sudah terkena sambaran petir, maka ini dibuang, tidak bisa terpakai lagi. Pemasangannya sangat mudah saja, ini bagian atas, ini bagian bawah, boleh terbalik cara pemasangannya. Ini menuju ke televisi atau menuju ke set-top box televisi digital boleh, lalu ini menuju ke antena, UAF juga bisa. Atau ini menuju ke televisi dan menuju ke STB DVB-T2 juga boleh, lalu ini menuju ke antena UAF. Boleh seperti itu, bolak-balik sih tidak ada masalah sama sekali. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, apakah dengan menggunakan alat ini dengan frekuensi range-nya itu 5 sampai dengan 2150 MHz, dapat mengakibatkan terjadinya penurunan sinyal atau tidak. Nanti akan kita coba lihat dengan menggunakan DVB-T2 yang saya pakai, ataupun dengan menggunakan finder meter yang biasanya saya gunakan. Inilah kekuatan dan kualitas sinyal yang didapat pada STB TV digital dan finder meter sebelum alat antipeter ini kita pasangkan. Selanjutnya kita coba bandingkan apakah terdapat penurunan sinyal setelah alat ini dipasangkan pada device yang sama, yaitu STB TV digital dan finder meter. Sebaiknya antipeter ini dipasang di lokasi yang terlindung, jangan terkena hujan atau panas secara langsung. Setelah terpasang pada moks yang sama dengan antena dan kabel yang sama, ternyata tidak terdapat penurunan sinyal di STB TV digital. Hal ini berbeda dengan finder meter, di mana terjadi penurunan sinyal sebesar 8%. Jadi kesimpulannya, penggunaan antipeter sangat dianjurkan mengingat tingginya antena yang terpasang, tidak hanya dapat merusak STB TV digital, namun juga berpotensi untuk merusak televisi. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.